Baik, di video sebelumnya saya sudah berbagi bagaimana cara mengatasi aksio neon MNV yang kondisinya waktu itu mati total dengan analisa cepat tanpa menggunakan skematik Buat teman-teman yang belum nyimak mungkin bisa di klik pada link di atas Ini adalah mainboard yang sama dengan aksio neon MNV yang sudah kita perbaiki Namun ada masalah lain yang timbul setelah laptop bisa dinyalakan Masalahnya seperti apa? Ikuti terus videonya Namun buat kalian yang baru saja mampir di channel carapaklik.com Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah Kemudian aktifkan notifikasinya untuk terus mendukung channel kami Baik, langsung saja laptop mengalami masalah pada saat kita akan melakukan install ulang Dimana pada saat proses setup sedang berlangsung muncul error blue screen Dengan error seperti pada foto Baik, errornya seperti ini Fatal system error dengan kode C000021A Dan seterusnya dan seterusnya Error seperti ini biasanya disebabkan karena software Tapi karena berhubung laptop ini sebelumnya mati total Maka analisa saya tertuju pada beberapa buah kapasitor yang belum sempat saya ganti Jadi pada video sebelumnya saya telah mengganti beberapa buah kapasitor Untuk memunculkan tegangan 3,3V dan 5V Yang pada saat itu laptopnya mati total Namun pada saat penggantian Saya hanya menggunakan tantalum kapasitor Dengan mikro farad yang sama Namun setelah saya amati Ternyata Voltasenya berbeda Jadi tantalum yang saya gunakan Yaitu 560 mikro farad Ternyata kode di belakangnya itu adalah D kecil D kecil menandakan Untuk tantalum itu Hanya mampu dilewati tegangan sebesar 2,5V Disini bisa kita lihat dari datasheet tantalum tersebut Kondisi mainboard pada saat itu bisa dihidupkan Namun kondisinya sangat panas Karena memang tegangan yang dilewati Melebihi batas maksimum yang diizinkan Maka langkah selanjutnya Saya melakukan penggantian pada beberapa buah kapasitor Di antaranya kapasitor untuk penstabil tegangan 3,3V Dan 5V Serta kapasitor untuk suplai tegangan menuju ke prosesor Saya curiga ke beberapa buah kapasitor yang mensuplai tegangan ke prosesor itu berkemungkinan ada yang kering Karena sudah digunakan dalam jangka waktu yang lama Karena laptop bisa dinyalakan sementara terjadi blue screen Maka analisa saya langsung tertuju kepada tegangan yang masuk ke dalam prosesor Ada kemungkinan tegangan yang masuk ke prosesor itu terjadi ripple tegangan dari kapasitor Maka ketiga buah kapasitor tantalum itu saya juga melakukan penggantian Setelah saya melakukan beberapa penggantian pada komponen elektrolit kondensator atau elko atau kapasitor Saya coba melakukan install ulang dengan OS yang berbeda Di sini saya coba menggunakan OS Windows XP Jadi kita turunkan Yang sebelumnya saya install adalah Windows 7 Ultimate Lalu saya coba install Windows XP Dan itu bisa berjalan sampai pada proses installing Windows Setelah proses installing Windows sedang berlangsung Ternyata muncul error baru Yaitu layar menjadi gelap dan proses instalasi tidak bisa diselesaikan Dari sini semakin menguatkan kecurigaan saya terhadap prosesor Ada dua kemungkinan Satu tegangan yang mensupply untuk prosesornya Atau memang prosesornya itu yang benar-benar bermasalah Namun untuk supply tegangan Ini tiga buah elko Atau elektrolit kondensator ini sudah saya ganti dengan elko yang baru Dengan nilai yang sama dari yang sebelumnya Sebetulnya untuk menganalisa sebuah ripple tegangan di prosesor Kalian bisa menggunakan osiloskop Tapi berhubung saya tidak punya alatnya Jadi ini berdasarkan analisa pengalaman saja Berhubung beberapa buah elko yang mensupply tegangan ke prosesor sudah saya ganti Maka analisa saya semakin mengkerucut Ini berkemungkinan ada kerusakan pada prosesornya Kemudian saya melakukan penggantian pada prosesornya Sebelah kanan adalah prosesor yang lama Kemudian yang terpasang di mainboard adalah prosesor yang baru Untuk jenis-jenis prosesor dan keterangan-keterangan yang ada di body marking prosesor Nanti akan kita bahas di video berikutnya Setelah prosesor saya ganti Kemudian saya melakukan install ulang Dengan menggunakan os yang berbeda Ini kembali saya gunakan windows 7 ultimate Kemudian saya melakukan install ulang dari proses awal Dan ternyata ini bisa berjalan dengan normal Jadi proses instalasi dari awal sampai akhir Itu bisa berjalan dengan normal Dan bisa masuk ke menu windows Maka dari sini bisa kita tarik kesimpulan Ada dua kemungkinan yang terjadi ketika laptop mengalami blue screen Dan menampilkan kode error seperti di awal tadi Yang pertama disebabkan karena ripple tegangan Atau tegangan yang tidak stabil Untuk mensuplai arus ke prosesor Jadi ini perlu diperhatikan juga Yang kedua Memang prosesornya itu yang benar-benar bermasalah Jadi sebelum memutuskan untuk mengganti prosesor Ada baiknya kalian cek terlebih dahulu juga Tegangan yang mensuplai ke prosesornya Karena dua hal ini sangat berhubungan Jika tegangan yang masuk ke prosesor itu tidak stabil Laptop bisa juga mengalami blue screen Oke demikian cara menganalisa laptop blue screen Dengan kode error C00021A Selamat mencoba dan semoga sukses Selamat mencoba